Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beralih ke informasi lain, pemirsa puluhan kader Partai Persatuan Pembangunan menggelar aksi di depan kantor DPPP3 di Jalan Dipodogoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya para kader membacakan surat terbuka untuk Presiden Jokowi untuk merisafel Suhar Soman Warfa dari Jabatan Menteri Bapenas. Aksi yang sudah digelar untuk kesekian kalinya ini meminta Presiden Jokowi untuk merisafel Suhar Soman Warfa lantaran diduga menyalahgunakan jabatan dengan menerima gratifikasi dan laporan LHKPN yang mencurigakan yang laporannya sudah masuk di KPK. Meski aksi berjalan dengan damai, namun aparat kepolisian menyiagakan puluhan personil di lokasi untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar pendukung. Akibat aksi ini, arus lalu lintas dari jalan proklamasi menuju ke Dipodogoro dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Pertama, persoalan gratifikasi yang disangkut beliau yang hari ini sudah berguna di pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah berterkara peradilan. Kami sebagai kader mengkhawatirkan apabila pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakulkan bugatan dari kader-kader ketiga, maka kemudian KPK akan melanjutkan proses penyelidikan dan penyelidikan.